Tapi emang bener dok, tadi aku udah sampein juga di awal bahwa memang low vision ini bisa menyebabkan kebutaan dok. Nanti memang kaca mata kalau udah low vision kaca mata juga gak bisa bantu ya dok. Jadi bukan hanya, oh periksa aja ternyata low vision terus ngediapain. Solusinya gak ada. Iya, kita harus ada solusinya. Jadi kita memberikan pemeriksaan low vision, terus kita juga harus bisa memberikan solusinya kepada pasien. Jadi konsepnya adalah untuk membuat objek yang kecil kelihatan lebih besar supaya kita bisa melihat dengan lebih nyaman. Tapi di dalam bentuk kaca mata sehingga dipakainya juga nyaman gitu kan ya dok. Gak nyaman sih. Halo viewers dan juga parents dimana saja anda berada. Kembali lagi di episode The Experts powered by VIO Optical Clinic bersama saya Rizka Lidiani. Di episode The Experts kali ini parents dan juga viewers kita akan ngobrol-ngobrol mengenai low vision. Dimana low vision ini adalah kelainan mata yang mendekati kebutaan dimana penglihatannya di bawah normal. Tapi sayangnya nih viewers ada banyak banget orang yang belum tahu atau belum mengenal ciri-cirinya. Untuk itu supaya mengenal lebih lanjut mengenai apa itu low vision, bagaimana mengatasinya. Kita akan ngobrol bareng bersama narasumber yang sudah hadir di episode The Experts kali ini. Beliau adalah Dr. Andri Agus Syah, OD, FVCO, FAAO, FIALVS. Beliau merupakan ahli optometri yang ada di Indonesia dan sekarang mengabdikan diri di VIO Optical Clinic. Baru-baru ini beliau mendapatkan gelar baru di bidang low vision dan satu-satunya yang ada di Asia. Untuk itu langsung aja sekali lagi Dr. Andri apa kabar dok? Halo. Panjang banget nih gelarnya dok. Aduh gak bosan-bosan belajar dok. Iya harus dong. Harus ya? Oke thank you banget dok karena udah kasih kontribusi pastinya untuk Indonesia ya. Dok langsung aja kita kan mau ngobrolin soal low vision. Tapi ternyata padahal ini kelainan matanya ngeri banget dok. Iya kan bisa sampai mengalami kebutuhan gitu. Dan jarang banget nih yang tahu soal ciri-ciri low vision ini. Mungkin bisa dijelasin dok mengenai low vision. Tapi sebelum Dr. Andri jelasin aku penasaran sebenarnya mengenai gelar sepanjang itu. Iya kan pasti juga Pioners juga pasti penasaran. Gelar OD, FVCO, FAAO itu apa sih dok? Jadi misalnya itu adalah gelar yang saya dapatkan untuk mengikuti satu fellowship. FVCO itu adalah satu komunitas. Misalnya kalau FAAO itu adalah Velo American Academy Optometry. Artinya saya bisa menjadi salah satu masuk ke dalam komunitas untuk optometry yang ada di Amerika Serikat. Berarti secara umum secara pendidikan, secara knowledge, secara career itu saya bisa disamakan setara dengan dokter-dokter yang ada di Amerika. Karena untuk masuk dalam satu lingkungan itu atau komunitas tersebut ataupun fellowship itu kita harus mengikuti kayak training, terus ada ujiannya juga, kayak gitu. Jadi kita membuat saya itu tetap belajar dan membuat saya itu merasa bahwa eh kita nih walaupun kita dari Indonesia tapi kita masih, kita bisa loh setara. Punya kesempatan ya dok ya. Punya kesempatan dan setara dengan yang ada di negara-negara baju kayak gitu. Dan kita ingin membebutkan bahwa eh ternyata enggak, enggak, ya tetap harus bisa bersaing dengan mereka. Betul, betul. Kalau yang ODI tuh kayaknya aku tau sih itu optometry dokter ya, betul ya. Kalau FECO dok? FECO ini jadi Velo Philippine College of Optometry. Oh, karena dokter kan lulusan Cebu University ya? Iya, jadi Cebu University. Jadi saya ambil Velo, jadi sekalian yaudah ikut ujiannya deh, jadi yaudah setara misalnya. Jadi istilahnya kalau bahasa kasarnya itu, kalau misalnya saya pun harus praktek di sana, saya masih bisa ngikutin tinggal ujian. Terus nanti bisa setara umum setara dengan di Filipina, di Amerika. Enggak sedok sih enggak jadok. Oke, kalau yang FAAO dok? Itu tadi yang dari Amerika, kalau FAAO itu yang dari Amerika juga. Tapi kalau yang Velo International Academy of Low Vision Specialty itu memang khusus untuk dokter-dokter optometry yang spesialisnya adalah low vision. Oke, berarti ini yang baru saja didapatkan ya dok ya, gelarnya ya? Iya. Terima kasih kalau begitu dokter, ya kan? Karena sekarang nih dokter Andri sudah dapetin gelar ini tadi, FIALVS, ya kan? Yang terkait dengan low vision. Sekarang kita ingin tahu nih, VioNers juga pasti ingin tahu sebenarnya low vision itu apa sih dok? Low vision itu adalah, kalau kita bilang secara definisi dari WHO ya, World Health Organization adalah, kondisi di mana individu tersebut penglihatannya sudah tidak maksimal, tidak dapat dibantu dengan kacamata atau penglihatan di bawah subnormal, di bawah normal orang-orang umumnya. Tidak dapat dibantu dengan kacamata, tidak juga dapat dibantu dengan obat-obatan lagi, tidak dapat dibantu dengan operasi. Nah jadi kondisinya itu, ya udah kayak gitu aja. Tapi ini terkait sama usia atau siapa aja bisa mengalami low vision gitu dok? Jadi dari anak-anak sampai orang tua itu bisa. Jadi misalnya kalau anak-anak ya, misalnya anak-anak itu adalah kelainan pada saat mereka melahir, pada saat mereka lahir, kayak gitu. Jadi ada misalnya, maaf ya, kata-kata cacat lahir lah istilahnya. Nah itu kan kadang-kadang kita nggak bisa bantu dengan kacamata, kelainan matanya, nah itu kita bantu dengan low vision rehabilitation. Oke, bahkan kalau nggak salah aku juga sempat lihat gitu ya, ada juga beberapa mungkin solidarity yang punya anak, apa namanya, kacamatanya harus yang tebal-tebal banget gitu. Itu juga termasuk salah satu ciri-cirinya dok? Salah satu cirinya low vision lah istilahnya. Nah mungkin juga kami sebagai orang awam mungkin dokter bisa kasih, apa namanya, sharing juga nih dok, sebenarnya ciri-ciri yang bisa kita kenali gitu ya, kalau kita terindikasi low vision itu apa aja dok? Oke, jadi paling gampang ciri-cirinya adalah mereka tidak dapat melakukan task ataupun aktivitas secara independen, tapi bukan dibilang, tapi tetap masih bisa lihat, tapi bukan termasuk kategori blind atau buta, masih bisa ngeliat, tetapi penglihatannya tidak maksimal. Oke, jadi blur, semuanya blur, kalau misalnya jalan sering nabrak, baca buku harus dekat banget, kayak gitu, nah itu kan masuk kategori low vision, jadi tidak bisa melakukan aktivitas atau task itu secara mandiri. Oke, karena kan kalau penglihatan kita nggak bisa maksimal kan kita lihat mau bawa motor misalnya, bawa mobil kan nggak bisa karena berbahaya banget, ya gitu. Berarti anak-anak juga bisa ya dok ya, mulai dikenali ciri-cirinya ya, mungkin kalau misalnya dia juga jalannya suka nabrak juga mungkin gitu ya, nggak tahu, nggak bisa dibantu gitu. Karena kan kalau anak-anak suka nggak bisa ngomong dok, nggak bisa ngomong, ya kan? Iya, betul-betul. Tapi secara umum biasanya kalau untuk anak-anak itu, biasanya karena bawaan lahir, atau misalnya ada kondisi di mana yang ada penyakit-penyakit tertentu yang mengakibatkan tidak tumbuh dengan sempurnanya organ-organ mata. Tapi itu bisa dideteksi berarti ya dok ya setelah lahir, mungkin dokter sudah periksa dulu kondisi matanya, sehingga mungkin bisa dideteksi gitu dok? Jadi sebenarnya kalau kita bicara misalnya, oh lahir nih, biasanya akan dilihat oleh, kalau misalnya masih dalam setelah lahir ya, kalau ada kondisi low vision, biasanya yang menemukan dulu adalah dokter anak pediatrik atau dokter kandungannya. Oh kondisinya misalnya, oh kalau misalnya, oh baby-nya lahirnya premature. Nah kalau lahir premature berarti misalnya pertumbuhan bola matanya itu tidak sempurna. Nah itu bisa maksudnya kondisinya, jadi secara tidak langsung bisa dikatakan, eh kayaknya penglihatannya karena organ matanya tidak terbentuk dengan sempurna, jadi mungkin penglihatannya menjadi tidak maksimal. Itu bisa maksudnya kondisi low vision, seperti itu. Oke, faktor-faktor apa aja nih dok yang bisa menyebabkan terjadinya low vision selain tadi? Mungkin ya karena kelahiran bayi premature, sehingga organ matanya tidak berkembang sempurna gitu ya. Apalagi dok faktor lain? Bisa jadi trauma misalnya kena tabrak, ataupun misalnya kena zat-zat kimia tertentu, sehingga kondisi matanya tidak bisa balik sempurna, atau tidak bisa disembuhkan dengan sempurna lagi. Bisa jadi. Atau misalnya kalau untuk yang orang lebih dewasa, atau yang lebih tua itu kita bilangnya adalah AMD, atau Age Macular Degeneration. Jadi pertumbuhan regenerasi sel-sel matanya, jadi dikarenakan faktor usia. Jadi kalau udah kan kita tahu kalau kita udah usia 50, 60, kan semua organ kita yang udah kita pakai selama 60 tahun kan nggak maksimal. Nah sama dengan penglihatan juga kadang-kadang juga menurun. Nah cuman kan kadang-kadang masih pengen lakukan sesuatu hal yang masih produktif lah, kayak gitu ya. Masih pengen nonton TV, masih pengen baca buku, tapi kan agak sulit ya. Karena tadi kondisi low vision. Jadi kondisi low vision, jadi penglihatannya bukan seperti orang umum pada umumnya. Tapi emang bener dok, tadi aku udah sampaikan juga di awal, bahwa memang low vision ini bisa menyebabkan kebutaan dok? Jadi tergantung dengan penyakitnya nih, apakah penyakitnya termasuknya, terkena penyakitnya, apakah penyakitnya itu stabil atau tidak. Jadi banyak faktor sih jadi sebenarnya. Jadi salah satunya mungkin saya bisa berikan contoh, yang mungkin misalnya diabetik kretinopati, kita bisa ngomong katalah. Itu kondisi di mana individu tersebut mempunyai gula darah yang tinggi, atau di diagnosa sebagai ada diabet, ya. Dan setelah beberapa waktu, dalam jangka waktu yang cukup lama, kondisi diabetnya itu menyerang ke mata. Nah, apabila menyerang ke mata, berarti saraf ataupun organ-organ matanya tidak sempurna lah istilahnya. Jadi mengalami penurunan fungsi. Nah, apabila itu dilanjutkan kan, dan tidak bisa di-stop, itu dapat mengakibatkan kebutaan. Seperti itu. Jadi memang cukup fatal ya dok ya efeknya ya. Tapi kalau tadi kan dokter bilang, semakin tua juga usia faktornya, bisa juga kan tadi mengalami penurunan penglihatan. Kalau misalnya kayak katarak itu termasuk low vision, atau itu adalah penyakit yang berbeda gitu dok? Low vision itu, jadi masuknya kategorinya preventable low vision. Oke. Jadi artinya kalau kita setelah, kan kalau katarak penglihatannya tidak maksimal juga, tidak bisa lihat dengan jelas, ada berkabut, tapi kalau setelah dioperasi, masih sudah bisa lihat lagi, dia tidak low vision lagi. Oke. Jadi preventable low vision lah. Tapi kalau ada kondisi juga, di mana, ah udah operasin tapi nggak bisa maksimal, kok masih, kayak gitu. Nah, itu masuknya ya kondisi low vision tetap. Tetap low vision ya. Oke. Nah, terus kemudian proses diagnosa low vision itu gimana dok sebenarnya? Sampai kita confirm gitu ya, kalau ini low vision sih gitu. Sebenarnya kalau individu yang paling gampang ya sebenarnya adalah, ya tidak dapat melakukan aktivitas secara independen. Gak bisa ya? Iya, nggak bisa. Udah pasti itu low vision. Pakai kacamata juga nggak bisa gitu mungkin ya. Kacamatanya dipakaiin kok kayaknya sama aja. Terus masih, kalau lihat sesuatu, lihat TV, nonton TV, misalnya mau nonton TV, harus deket banget. Berarti memang kacamata kalau udah low vision, kacamata nggak bisa bantu ya dok? Kacamata yang, kacamata konvensional. Kita ngomong kacamata yang biasa dijual di optik-optik ya. Karena saya spesialtinya di low vision, maka ada beberapa jenis kacamata yang memang khusus untuk penderita low vision. Dan memang itu tidak sembarangan bisa diberikan untuk di semua optik. Oke, nah di VIO Optical Clinic, ada nggak tuh dok deteksinya supaya nggak salah ya kan? Harus dong. Harus ada. Harus ada itu. VIO konsen sekali dengan hal itu. VIO konsen sekali karena VIO itu ingin membantu untuk Indonesia melihat dengan lebih jelas. Betul. Ya, jadi kita sudah pasti ada alat-alat untuk mendeagnosa apakah individu tersebut low vision atau tidak. Dan kita bisa memberikan solusinya. Jadi bukan hanya, oh periksa aja ternyata low vision terus ngediapain. Solusinya nggak ada. Iya, kita harus ada solusinya. Jadi kita memberikan pemeriksaan low vision terus kita juga ada harus bisa memberikan solusinya kepada pasiennya. Nah, bukan ya. VIO nurse beruntung sekali nih kita. Ada dokter Andri yang sudah baru dapat menghargai mengenai low vision ini sehingga bisa kasih solusi juga ya. Kalau misalnya memang salah satu dari kita terkena atau terdiagnosa low vision. Seperti apa nih dok kalau boleh di-sharing dengan VIO nurse dan juga parents di rumah alat yang bisa bantu untuk diagnose low vision di VIO Optical Clinic dengan apa? Terima kasih telah menonton!